Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat projek akhirat Tahukah sahabat bahwa iblis adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan jauh sebelum manusia ada Menurut Imam Ibn Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang paling mulia Nama asli iblis adalah Al-Harij, dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga Sementara menurut pendapat lain nama asli iblis adalah Ajajil yang berarti panggilan besar malaikat Sebelum lanjut, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share Dan insya Allah akan bermanfaat dan juga insya Allah akan berkah Nah sahabat, dikutip dari kitab Tafsir Marah Labid, karya Imam An-Nawawi Al-Batani Dijelaskan bahwa, konon sebelum Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama Iblis pernah menjadi pemimpin para malaikat atau Sayyid Al-Malaikat Dan bendaharawan surga atau Hajin Al-Jannah Selama lebih dari puluhan ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah Seperti malaikat lain, iblis dikaruniai empat buah sayap yang amat besar Bahkan iblis pernah hidup bersama para malaikat selama 80 ribu tahun Ia juga pernah tawaf mengelilingi Arshi bersama malaikat selama 14 ribu tahun Walau demikian, lelah dan keluh kesah tak pernah dilontarkan oleh iblis Iblis selalu ikhlas dan ridho menjalankan perintah Allah Niatnya lurus hanya untuk Allah semata Karena sifatnya itu, Al-Harij ini memiliki keutamaan yang membuatnya dihormati oleh para malaikat lain Dari langit pertama hingga langit ketujuh Malaikat begitu menghormati iblis layaknya seorang prajurit kepada komandannya Begitulah nama iblis santer oleh penduduk langit maupun bumi Bersama pasukannya, iblis juga berhasil menumpas para jin yang dari bumi yang selalu berbuat kerusakan Mereka mengejar para jin yang bersembunyi di dalam gunung dan laut Dengan segala karunia dan keberhasilannya tersebut Ternyata sang ajazil ini menyimpan kesombongan dalam hatinya Tidaklah sekali-kali Allah memberiku tugas ini Melainkan karena aku mempunyai kelebihan di atas para malaikat Ujarnya tak kabur Kesombongan tersebut tentu saja diketahui oleh Allah Namun tidak diketahui oleh para malaikat lainnya Kemudian puluhan ribu tahun berlalu hingga Allah menciptakan Adam Sebagai mahluk Allah yang paling mulia Allah meminta kepada seluruh hambanya untuk bersujud kepada Adam dan keturunannya Sujudlah kalian kepada Adam Perintah Allah Lantas bersujudlah para malaikat Allah kecuali iblis Hal tersebut ternyata karena iblis merasa lebih baik daripada Adam Apakah yang menghalangimu dari bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu Tanya Allah Sesungguhnya saya lebih baik daripada Adam Engkau menciptakan saya dari api Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah Ucap ajazil angkuh Dan kemudian iblis terusir dari langit Keangkuhan dan kesembungan ajazil ternyata tidak berubah Tidak ada penyesalan sedikitpun tentang ucapan protesnya kepada Allah Karena sebab itulah Akhirnya Allah mengusir iblis dari langit Allah juga mengubah wajah iblis yang semula indah cemerlang menjadi buruk rupa dan hina Turunlah kamu dari surga Tidak sepatutnya kamu menyembongkan diri dari dalamnya Maka keluarlah Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina Sesungguhnya mulai sekarang kamu terlaknat sampai hari kiamat Firman Allah kepada iblis Kabar diusirnya iblis dari surga sampai pada para malaikat lain Mereka sedih karena pemimpin para malaikat sekaligus pendaharawan surga itu sampai-sampai dilaknat oleh Allah Bahkan dikisahkan bahwa malaikat Jibril dan Mikail menangis Apakah yang membuatmu menangis? Tanya Allah Ya Allah kami tidaklah aman dari tipu dayamu Ujar mereka Begitulah aku Jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku Firman Allah Balas dendam mengganggu manusia hingga kiamat oleh iblis Sementara itu sebelum turun ke bumi Iblis meminta agar dibebaskan dari kematian hingga waktu Adam dan keturunannya dibangkitkan Keinginannya adalah agar tiap kelahiran satu manusia lahir juga satu keturunan iblis Namun ketika manusia tutup usia hal itu tidak berlaku untuk keturunan iblis Mereka kekal hingga kiamat tiba Ya Tuhanku Kalau begitu berilah tangguhan kepada aku sampai hari manusia dibangkitkan Ujar iblis Iblis memiliki maksud Yakni agar ia dapat membalas dendam dengan cara menghasut manusia supaya ingkar dari perintah Allah Iblis berjanji bahwasannya ia akan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dengan berbagai cara Dia akan mendatangi manusia dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, dan kanan Karena engkau telah menghukumku tersesat Maka saya benar-benar akan menghalangi-halangi mereka dari jalanmu yang lurus Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka Dari kanan dan kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Janji iblis Allah ta'ala berfirman Iblis menjawab Karena engkau telah menghukum saya tersesat Saya benar-benar akan menghalangi-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka Dari kanan dan dari kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat Quran Surah Al-Arab ayat 16-17 Nah sahabat Itulah kisah iblis Dari makhluk yang awalnya sangat mulia kemudian berubah jadi makhluk paling hina Hendaknya ini menjadi hikmah penting bagi kita sebagai seorang muslim Agar tidak bersikap sombong terlebih dihadapan Allah ta'ala Para sahabat projek akhirat Dari mendengar kisah ini Semoga kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita semua berdoa agar terlindung dari tipu daya iblis Dan dijauhkan dari jalan yang sesat Sesungguhnya Allah adalah satu-satunya maha pengasih dan maha penyayang Dan satu-satunya yang bisa melindungi kita dari godaan dan tipu daya iblis dan setan yang terkutuk Dan kita berdoa agar kita semua bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW Dan mendapatkan ganjaran jannah atau syurga yang terbaik Yang telah Allah sediakan untuk kita semua Dan kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang soleh dan soleha Maka dari itu kita tingkatkan takwa dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh